Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan subscribe channel yang mantap ini kawan ini sekedar berbagi informasi saya ambil dari medianya fakta kini ya kita sudah ketahui bersama bahwa adanya ya komisaris independen telkom ya yang sekarang lagi viral yaitu dari sleng ya baik saya sampaikan aja dulu informasinya kemudian kita bahas sedikit Hai menjadi komisaris independen telkom gaji update sleng antara 1,49 sampai 11,31 miliar rupiah ini dari www.faktakini.info fakta kini.info Jakarta Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Bapak Erick Thohir telah mengangkat Abdi Negara Nurdin atau Abdi Sleng sebagai komisaris independen di PT Telkom Indonesia Persero TBK TLKM pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris bersamaan dengan ditunjuknya mantang Menteri Riset dan Teknologi Bapak Bambang Brojonegoro sebagai komisaris utama Telkom Selain itu Arya Sinulingga yang saat ini merupakan staf khusus Menteri BUMN juga diangkat sebagai jajaran komisaris di perusahaan telekomunikasi tersebut dengan menjawab sebagai jajaran komisaris komisaris telkom maka Abdi Sleng akan mendapatkan gaji lalu berapa gaji Abdi Sleng sebagai komisaris independen telkom dikutip dari laporan keuangan telkom tahun 2020 minggu 30 Mei 2021 besaran kebijakan remunerasi atau gaji komisaris Telkom beragam kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris Telkom ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-04-MBU-2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-12-MBU-11-2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara diganti nomor PER-04-MBU-2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha sesuai dengan aturan tersebut komponen remunerasi Dewan Komisaris Telkom terdiri atas gaji atau honorarium tunjangan serta tantiem atau insentif kinerja sepanjang tahun 2020 total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris mencapai 96 miliar rupiah yang diberikan kepada 16 orang untuk komisaris utama besaran remunerasi yang diterima sebesar 9,86 miliar jumlah tersebut terdiri atas honorarium dan tunjangan lainnya sebesar 3,81 miliar rupiah dan tantiem sebesar 6,06 miliar rupiah sementara untuk komisaris independen nilai gaji yang diterima beragam yakni mulai dari 1,49 miliar sampai dengan 11,31 miliar rupiah jumlah tersebut tergantung dari besaran tantiem yang diterima oleh pejabat komisaris independen yang bersangkutan sementara untuk jabatan komisaris besaran remunerasi yang diterima sekitar 1,48 miliar rupiah sampai 8,86 miliar rupiah dengan demikian gaji update length sebagai komisaris komisaris independen telkom jika mengacu pada laporan keuangan tahun 2020 sekitar 1,49 miliar sampai dengan 11,31 miliar rupiah jumlah tersebut nantinya tergantung apakah ia akan mendapatkan tonton TM atau tidak dan disitu juga tadi saya sampai berikan videonya dimana disitu ya Pak update length ya ada acara kayaknya di stanite ya videonya juga viral yaitu ada sedikit rambutnya dipotong dan anting-antingnya dilepas dan ini menjadi viral kalau saya pesan saya adalah semoga semoga ya Pak update length ini betul-betul profesional dan dapat bekerja demi kemajuan telkom kalau itu kan harapan kita apalagi gajinya besar jadi betul-betul yang masuk dalam jabatan-jabatan itu adalah profesional ya profesional dan kita lihatlah kita jajinya ke depan karena hal-hal yang begini bukan suatu hal yang baru ya biasanya itu habis pemilu habis pilpres pilgup atau pilkada orang-orang yang pernah menjadi Oh apa menjadi pengik apa namanya ini tim sukses dan berhasil ya mungkin di itu timbal baliknya salah satunya kalau bagi saya itu bukan sesuatu yang Hai apa bagi saya itu sesuatu yang lumrah namun sebaiknya harus profesional ya seharusnya profesional karena ini sesuatu yang lumrah terjadi ya saya lihat itu mulai dari pemilihan kepala desa pemilihan bupati wakil bupati ya pemilihan wali kota wakil wali kota gubernur wakil gubernur presiden wakil presiden bahkan tim-tim sukses anggota DPR anggota Dewan ini saya lihat memang rata-rata mereka angkat ya mereka angkat mereka pekerjakan tim-tim sukses mereka cuman kita berharap dan berpesan semoga mereka mereka yang diberikan jabatan-jabatan yang strategis ya dapat bekerja dengan baik secara profesional bukan karena hanya sekedar kedekatan atau tim-tim sebagai pemenang dalam pemilihan ya mudah-mudahan kita doakan ya dan semoga ini Hai dapat berjalan dengan baik dan lancar jadi kepada saudara-saudara ku mari kita terus membangun komunikasi menyampaikan informasi ya selalulah menyampaikan yang terbaik ya ibaratnya begini kalau ada si A dibantu oleh si B kemudian si A berhasil ya pasti si B si A akan memperhatikan si B itu sudah hukumnya hukum alamnya seperti itu ya kan janggal juga ya ganjal juga kalau si A si A ini dibantu oleh si B kemudian si A sukses setelah mungkin meraih harapan dia kemudian dia hanya membantu si C ditinggallah si B itu juga enggak fair ya kecuali ya di dalam perjuangan misalnya si A berjuang terus si A ini didukung oleh si B nah tapi ini terus berjuang ini masih berjuang si B pergi ya kemudian datang si C ya datang si C membantu ini sampai berhasil ya otomatis yang membuat berhasil itu kan si C nya nah si B tadi ini ibaratnya ya belakangan lah dia karena apa si A sedang berjuang di tengah jalan dia pergi ya kalau sama pergi nggak apa-apa tapi kalau udah pergi dia fitnah lagi si A itu enggak bagus juga ya jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar ya jika berhasil ya kecuali mereka-mereka yang membantu perjuangan si A di tengah jalan dia pergi bahkan dia memfitnah si A kemudian ini berhasil kemudian orang ini ngaku oh gara-gara saya tuh si A sukses gara-gara padahal mereka ini meninggalkan di tengah jalan dan bahkan memfitnah si A itu itu enggak fair ya kita berharap saja agar di jabatan barunya Pak Abdes Leng ini profesional ya kawan kita semua ya berpikiran positif lah kawan sambil kita lihat kalau kurang-kurang ya kita kritik kalau misalnya dia tidak mampu di jabatan ya kita kritik kawan cuma pesan saya dalam menyampaikan kritik jangan ada unsur kebencian niat kebencian jangan hinaan cacen finaan jangan kawan ya oke tetap semangat jaga persatu Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati